Apa adil yang diberikan Allah untuk orang yang suka murid? Apa adil yang diberikan Allah untuk orang yang suka murid? Diberikan Allah keutamaan yang kita lihat malam ini. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi istiqomah sampai kita menghadap Allah. Dilanjutkan anak-anak kita semua sampai akhirnya kita semuanya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak, tetap menghapal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 atas nama pendidikan Hajjah Rohana, almarhumah emak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Kalau Tuhan makan sukun, jangan dicampur dengan sayur kol. Ruas tidak lagi berpantun, karena sudah dihabiskan protokol. Sekedar menjawab pantun saja. Tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan seni ini dilanjutkan anak-anak kita insya Allah. Malam ini saya menung panjang ketika berada di atas pentas. Melihat anak-anak naik ke atas. Saya lihat dua kori naik. Dalam hati saya, ini anak bisa ngaji apa enggak? Ternyata begitu mereka baca Qur'an, Masya Allah, Tabarat Allah. Nantikan rekamannya di channel-channel youtube.com. Yang selama ini orang tua, anak kami dirusak oleh youtube, Pak Ustaz. Melihat tontonan yang tidak baik. Malam ini tontonannya menjadi baik. Kori yang luar biasa. Itu yang tampil baru alip. Belembata sajim hafok. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya pintar hebat seperti mereka insya Allah. Lama saya terpenuh mengingat masa-masa kecil. Anak kecil naik ke atas, didampingi Bapak Bupati, dipanggil Ustaz Abu Samad, dipakaikan selempang kebanggaan, kebahagiaan, diberikan piagam kehormatan, kemuliaan. Saya dulu kecil kok enggak ada begitu ya? Ini kalau saya ceritakan, nanti Ibu, Bapak, Adik lo ngomong, itu penderitaan lo Ustaz Somad. Bapaknya beruntung, ibunya beruntung, anaknya paling beruntung, masyarakat, kabupaten, hulu, sungai, tengah. Hulu, sungai, tengah, masyarakat yang paling beruntung di Indonesia. Allahu Akbar. Ustaz Somad mentang-mentang ceramahnya di hulu sungai tengah, dia bilang paling beruntung. Ini fakta atau fiktif? Fakta. Ini cerita atau bukti nyata? bukti nyata anak kecil nampal Quran dapat santunan, dapat uang, dapat duit, walaupun yang pakai Bapak Ibunya. Masya Allah kabarokallah. Cari di tempat lain yang punya program seperti ini. Kalau ada, ceritakan ke saya. Mudah-mudahan, walaupun Tosya Ustaz Somad malam ini di Barabai, bekalut, tapi videonya ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua. Mudah-mudahan Bupati-Bupati, Wali Kota, Kepala Daerah, mengambil pelajaran dari kita malam ini, insya Allah. Amin. Jangan malu Bapak Bupati, jangan malu Bapak Wali Kota, jangan malu Bapak Gubernur, ambil saja program dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nggak usah ngomong, ini diambil dari Hulu Sungai Tengah. Nggak usah. Royalty-nya nggak perlu dibayar. Sudah menjadi amal jariah, insya Allah. Amin. Anak-anaknya diberi motivasi, diberikan semangat, ditampilkan di atas pantas, dipotongkan di lepon orang banyak, dipotong-potongnya di CK, ditempel di dinding, 20 tahun akan datang. Mereka yang akan jadi PNS, dokter spesialis, polisi dan tentara, mereka akan ditanya oleh istrinya. Anak-anak kita yang laki-laki tadi ditanya, A-A, punya kenangan masa kecil nggak? Punya. Mana kenangannya? Ini saya dengan Bapak Bupati, ketika kami wisuda takfis, Juz 30. Allahuakbar. Istrinya nanya, itu yang di samping siapa? Itu Ustaz. Siapa namanya? Ustaz Abdul Sowan. Dimana dia sekarang? Udah ninggal. Ini lah, saya ngetes jamaah. Maksudnya, waktu saya bilang ninggal tadi, mestinya sedih lah. Apa yang didapatkan Ustaz Samad dengan berkota dengan anak-anak tadi? Anak-anak kita, istrinya, suaminya, anak cucunya, akan mengirimkan Al-Fatihah buat orang-orang yang sudah berkontribusi buat program-program keislaman ini, insyaAllah. Amin. Apa bisik Pak Wakil Bupati tadi? Kita mau tingkatkan lagi Ustaz Samad, supaya ke depan tidak hanya satu Juz satu tahun, kita cari program, kita cari metode, kita cari yang lebih hebat. Mudah-mudahan ke depan, lebih banyak meningkat hafalan anak-anak kita, insyaAllah. Amin. Itu kamera drone sudah siap, matanya sudah merah menyala. Lambaikan tangan ke atas. Salatullah, salamullah, tetap goap, tidak kelihatan. Yang punya handphone, nyalakan flash. Yang punya handphone, nyalakan senternya. Yang tidak menyala, jangan paksa, nanti hang error dan mati. Salatullah, salamullah, ala taha, rasulullah, salatullah, salamullah, ala rasul, habibullah, ala salat, bagi ismatullah, ala rasulullah, batu, ala rasulullah, yang lebih banyak meningkat hafalan. Salamullah, salamullah, ala rasulullah, ela rasulullah, salamullah, ala rasulullah, ala salamullah, Terima kasih. 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 Kertus. Kertus. Terima kasih. 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 Soman, jangan ngomong begitu. Karena memang yang ditanya anak-anaknya, kenapa yang ditampilkan pedatorinya anak kecil? Karena orang hulu sungai tengah Barabai mau ngasih tahu Ustadz Soman. Hai Ustadz Abdul Soman, di Barabai, di hulu sungai tengah, anak kecilnya saja begitu hebatnya. Apalagi bapak ibunya. Betul? Kalau gak percaya, tes satu-satu. Nanti, udah agak berapa menit kita tes. Allahu Akbar. Saya malam ini haru biru, bercampur-campur rasa hati saya. Senang melihat anak-anak baca Quran. Saya menikmati, saya rekam. Sudah saya kirim pulang ke rumah untuk mempertunjukkan. Nanti anak kita mudah-mudahan seperti ini ya, sayang. Saya bahagia sekali bertemu dengan anak-anak berselaman. Mereka hormat sepansantun, tata keluar. Selamat. Anak-anak ketika mau turun, salaman semua. Menciam dengan Ustadz. di tempat lain, kita bertamu ke rumah. Anak-anak gak ada peduli, sibuk main game online. Nak, nak, nak. Salam Ustadz yang gak peduli sama Ustadz. Gak pernah mau tahu. Tapi di Barabai. Anak-anak tidak sempat main game online. Anak-anak tidak sempat main. Anak-anak tidak sempat main. Karena anak-anak sibuk mengulang hafalan. Ya Allah, jaga hafalan anak-anak kami ini ya Allah. Jaga hatinya ya Allah. Bapak, Bapak, tolong jangan kasih anaknya makan hafalan. Anak yang tunis, yang bersih, yang hijau, tunas-tunas. Mereka dimakan ulat karena memang ulat menyerang tunas-tunas. Tunas yang hijau, bersih, dan termada diserang oleh ulat. Apa kata ulat menyerang tunas? Pucuk, pucuk, pucuk. Rusak kepala mereka. Rusak hafalan mereka. Sepiling nasi, sepiling lontong, sepiling ketukat, sepiling nasi uduk, sepiling ayam goreng. Jangan bayangkan Najib meneges earlier. Terbuat dari uang yang alam, dari uang yang tidak diri oleh Allah. Lalu kemudian uang ini diberikan ke makanan, dimakan anak kita dengan doa. Allahumma bariklana timalazatana wa inna azabanar amin, amin. Sepiling nasi berobak menjadi setetes barah. Setetes barah masuk ke dalam jantung. Beri jantung disemburkan, naik ke otak. Otaknya menjadi jahat. Otaknya menjadi hitam. Otaknya menjadi kotor. Anak-anakku hafal semua ayatnya. Nasihatin. 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 So sweet. Wapal Quran. Nasihatin. Ubun-ubun. Fatiatin. Sahat. Ketibatin. Pembohong. Padahal yang bohong menurutnya. Padahal yang jahat libahnya. Padahal yang jahat kakinya. Padahal yang jahat tangannya. Kenapa yang disebut jahat ubun-ubun? Karena otak yang berpikir. Otak berpikir. Karena ada darah dari jantung. Darah kotor. Darah hitam. Darah halam. Naik ke otak. Otak anak menjadi jahat. Bukan kenakalan anak-anak. Tapi kejahatan orang. Jangan sebut orang tua. Di Barabai. Di hulu sungai tengah. Orang tuanya baik-baik semua. Mudah-mudahan yang selama ini gak baik. Melihat anaknya naik ke atas. Melihat anaknya penghafal Quran. Melalui air matanya haru. Dia pun mulai belajar baca Quran. Insya Allah. Amin. Saya ini nakal pausat. Saya ini mabuk pausat. Saya ini mencuri pausat. Saya ini gak baca Quran. Tapi saya mau balas dengam. Anak saya gak boleh seperti saya. Begitulah orang tua yang bagus. Betul? Ini ada sebagian orang tua. Saya ini gak bisa ngaji pausat. Saya ini gak pernah baca Quran pausat. Saya ini gak bisa sholat pausat. Saya ini bodoh pausat. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini orang tua yang belum merdeka. Kita sudah merdeka atau belum? Merdeka. Ke 78. Terus melaju. Untuk Indonesia maju. Merdeka. Siap jaga meramai. Siap jaga huwisun itulah. Siap jaga Indonesia. Takbir. Semua ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alih Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Anak laki-lakinya sudah pakai baju putih. Sudah pakai baju putih. Anak perempuannya sudah pakai jilba panjang. Pakai baju kurung. Menutup awat. Tidak dicampur antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sudah dijaga, dirawat. Dari mulai TK, SD, SMP. Anak pun SMA. Itu sudah di luar kekuasaan kabupaten kota. SMA di bawah gubernur. Mudah-mudahan anak-anak SMA kita juga selamat. InsyaAllah. Amin. Sub indo by broth3rmax Apakah anak hafal Qur'an bisa jadi polisi? Anak Ustaz Somad yang mau jadi polisi, angkat tangan. MasyaAllah. Polisi hafal Qur'an. Ayah wabar. Selama ini masjid, sila langgar, misalnya. Dia yang azan. Dia yang ikhlamat. Dia yang imam. Dia yang makmum. Pemain inti. Masjid kosong, gak ada jamaah. Sampai akhirnya suatu hari. Heran orang. Kenapa masjid penuh? Kapolsek datang. Kapolres datang. Semua polisi datang. Heran orang. Kenapa ini semua ramai? Rupanya imamnya Kapolda yang hafal Qur'an. Ayah wabar. Saya pernah ketemu dengan bapak polisi yang mengawal Ustaz Solat. Ustaz Solat. Saya polisi santri. Masuk polisi jalur khusus penghapal Qur'an. Mudah-mudahan semakin banyak yang hafal Qur'an. Amin. Anak Ustaz yang mau jadi tentara, angkat tangan. MasyaAllah. Allahuakbar. Selama ini yang azan. As-salatu khairan minan-na'um. Orang pun tidur. Nggak ada yang kemasyid. Semuanya kesiangan. Sampai akhirnya satu hari. Satu kampung terjaga subuh. As-salatu khairan minan-na'um. Orang-orang. Siapa yang azan? Siapa yang mereka kemasyid? Rupanya yang azan. Babinsa. Tentara penghapal Qur'an. Menghidupkan masjid. Dia bisa azan. Dia bisa khutbah. Dia bisa jadi imam. Karena dia hafal Qur'an. Pasti tanya. Dari mana, dek? Dari barabai. Allahuakbar. Ini Ustadz Somad ini ngomongnya hiperbola. Cita-cita masa depan. Kalau sekarang dia kelas satu SMP. SD. SMP tiga tahun. SMA tiga tahun. Kurangnya empat tahun. Saat Ustadz Somad datang kembali. Tahun 2003. Alif. Kelas empat. Kelas berapa Alif? Kelas empat Ustadz Somad. Berarti tahun 2035. Alif sudah lulus S1. Betul? 2045. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2045. Seratus tahun Indonesia merdeka. Sembunis 45. 2045. Yang celama di lapangan dui warna. Ustadz Abdul Somad. Mereka panitia-panitianya. Mereka calon bupati. Mereka calon sekda. Mereka calon kepala dinas. Mereka calon bupati. Mereka calon kepala daerah. Amin. Tahun 2045. Waktu itu Bapak Ibu sudah meninggal semua. Saya masih hidup. Mereka telpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul. Tidak salah lagi. Bisa datang keberabai Pak Ustadz? Oh iya. Dulu saya pernah datang. 2023. Ini memang betul Ustadz? Betul. Masih hidup Ustadz? Masih. Allah wabar. Andai tidak tercapai. Andai umur saya pendek. Insya Allah niatnya sudah sampai. Innamal amalu. Binnia memperbaiki negeri ini. Lewat pendidikan. Pendidikan yang berkualitas. Anak SD. Anak TK. TK Quran. SD Quran. Pawat Quran. SMP Quran. Mudah-mudahan itu terwujud. Terjaga. Terselenggara. Sampai hari kiamat. Insya Allah. Amin. Yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan tadi. Kok gak terpikir kepala-kepala daerah. Untuk mengeluarkan uang santunan. Kok bisa disini ada. Kenapa beda APBD-nya? Kenapa beda cara berpikirnya? Lama saya berpikir. Kenapa bisa begitu? Nantilah kita wawancarai Pak Bupati. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dunia akhirat. Dipanjangkan umur. Semangat untuk menolong agama Allah. Insya Allah. Amin. Bagaimana dengan gurunya? Tidak mungkin anak ini bisa apel Quran kalau tidak ada guru. Guru. Di guru. Dikiru. Ternyata guru-guru MDA. Guru-guru Tafis Quran. Guru fisika. Panas. Guru kimia. Panas. Guru matematika. Panas. Guru biologi. Panas. Guru ngaji. Bagi kerakap tumbuh di batu. Hidup segan. Mati tak mau. Itu tidak terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Betul. Kenapa? Karena guru-guru ngaji. diperbantukan ke sekolah SMP. SD. Untuk mengajar anak-anak Tafis Quran. Mana hasilnya? Hasilnya yang kita nikmati malam ini. Mudah-mudahan para guru. Doakan. Bapak Bupati. Bapak Wakil Bupati. Selesai anak-anak baca Quran. Mendapat barakah. Turun rahmat ke Hulu Sungai Tengah. Turun rahmat dan barakah ke Barabai. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah 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 Bukan cuma makanan Bukan cuma minuman Dibawakan uang 42 juta rupiah Saya berbisik Uangnya dari mana Pak? Ternyata bisa dimasukkan dalam Apa tadi namanya? BPJS Bisa diambilkan Termasuk sebagai tenaga kerja Dalam bidang agama Menolong agama Allah Dipakai otak akal hati Pikiran untuk menolong Ternyata bisa Mudah-mudahan Apa yang diceramakan malam ini Ditinggar oleh kepala daerah yang lain Terinspirasi mereka Mereka amalkan di tempat mereka Menjadi amal jariah Buat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Insya Allah Amin Berapa banyak guru-guru agama Mereka bukan PNS Mereka tidak ASN Mereka tak ada pensium Keluarganya tidak bisa sekolah Anak-anaknya Tidak bisa melanjutkan pendidikan Tapi itu tidak terjadi Di Hulu Sungai Tengah Kita sudah melihat buktinya malam ini Mudah-mudahan Allah Ta'ala Memberikan kemudahan Man yassaraan mu'sin Siapa yang memudahkan urusan orang Yassarallahu anhu yawmal qiyamah Dimudahkan Allah pula Urusannya pada hari kiamat nanti Insya Allah Amin Anak SD Dibantu Gurunya Ditolong Yang ngajar Dapat insentif Yang ninggal Dapat bantuan Bagaimana dengan yang sudah selesai Mondok pesantren Dikirim Dibilikan bantuan Ustaz Somad diminta untuk melihat bantuan Pas saya melihat Sakitnya hati saya Pas saya melihat 50 juta Terbayang saya berangkat ke Mesir tahun 1998 Minta bantuan ke gubernur Minta bantuan ke bupati Minta bantuan ke wali kota Minta bantuan ke La salam Walakalam Jangankan mau dibantu 50 juta Dibalas pun tidak Sampai akhirnya Mak saya almarhumah Diminta untuk datang ke Masjid Agung Ibu silahkan datang Ada proposal dari Abdul Somad Ibu saya pun datang Begitu pulang saya tanya Berapa dibantu mak? Dapat Coba tebak berapa? Dua ratus ribu Wallahi tallahi billahi Dua ratus ribu Wakti itu sedang krisis moneter Ketua Majlis Ulama Kiyai Khairuddin LC Angkatan 97 Ulun Angkatan 98 Kami cuma beda satu tahun Beti Beda tipis Krisis moneter Dolar Yang sebelumnya 2.500 Melambung 17.000 Bahkan mencapai 20.000 Indonesia Mau dipulangkan mahasiswa Kami tetap berangkat Dikasih 200.000 Sampai mati saya ingat Ustaz dendam Saya tidak dendam Cuma ingat saja Tapi di hulu sungai tengah Ditampilkan mahasiswa ke depan Berikut ini Mahasiswa yang akan berangkat Ke Al-Azhar Kailu Mesir Mahasiswa yang akan berangkat Ke Dua Mustafa Talim Mereka akan berangkat Menuju Rubat Talim Mereka akan berangkat Al-Aqob University Diserahkan oleh Bapak Bupati Didampingi oleh Ustaz Somad yang Sakit hati 50 juta guys Allahu Akbar Allahu Akbar Betapa bahagianya kalian Adik-adikku Yang akan berangkat ke Al-Azhar Alumni Timur Tengah Kalian akan pulang nanti Ke hulu sungai tengah Mendakwakan agama Allah Lebih hebat Lebih besar Berkumandang takbir Di seluruh penjauh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa Ustaz takbir Untuk mengusir bisikan Setan yang ada dalam hati Begitu Ustaz Somad Pulang ke kampungnya Setelah Ustaz Somad Viral Langsung dikatakan Inilah Ustaz Yang merupakan Kader kita Kader siapa? Anda-manda Yang berhormat Diberikan 5 juta Diberangkatkan Dijemput Kembali pulang Dipantau Bagaimana Keberhasilan Kesuksesannya Ustaz Somad Waktu berlangkat ke Mesir 98 Sekarang 2023 25 tahun yang lalu Tak pergi Tidak diantar Pulang Tidak dijemput Ustaz hantu Allahu Akbar Allahu Akbar Kira-kira adik-adik Anak-anak ini Lebih beruntung Atau lebih rugi Dari Ustaz Somad Lebih beruntung Mereka gak sampai hati Mau bilang lebih beruntung Maka mereka gak jawab Lebih beruntung Kira-kira Anak-anakku ini Lebih berprestasi Atau tidak? Lebih berprestasi Insya Allah Kenapa? Karena supportnya Saya dulu ngaji Diantar almarhum Mak-mak saya Ke guru mengaji Gak ada musabako Gak ada perlombaan Gak ada insentif Gak ada hadiah Yang ada pukulan rotan Di belah empat Dipukul pakai rotan Kelopap Kelopap Saya ingat sampai sekarang Ustaz dendam Enggak Ingat aja Guru ngajinya udah ninggal Setiap saya ceramah Dimana-mana Bahalah ceramah Saya mengalir Ke guru mengaji saya Walaupun dia mukul Saya pakai rotan Anak-anak Tempat saya ngaji Itu ributnya Minta ampun Gak ada listrik Pakai obor Pakai lampu teplo Pakai lampu minyak Lalu kemudian pulang Ke rumah Ngaji gak Gak dapat Bulu hidung hitam Adik-adik sekarang Lampu terang Benderang Diberikan Penghargaan Tidak ada Alasan Orang barabai Tidak ada Alasan Orang Hulu sungai tengah Tidak bisa Baca Quran Tidak bisa Apal Quran Tidak bisa Ke Timur Tengah Tidak bisa Ke Yaman Tidak bisa Ke Meser Karena support Yang luar biasa Ya Allah Berikanlah Orang-orang Yang sudah Menolong agamamu ini Tolong dia Berikan kekuatan Zahir dan batin Istiqamah Iman dan Islam Amin Kapolres Pak Dandim Pak Kajari Pak Kajati Bapak Polisi Bapak Tentara Bapak Dewan Tidak perlu cerawah Tidak perlu Terserah Tidak perlu Tabik Akbar Tidak perlu Besara Menggegar Cukup dengan Seragam Cukup Walaupun mereka Malam ini Tidak pakai Seragam Mereka semuanya Pakai baju Ustadz Mereka lebih Ustadz dari saya Lagi Tapi malam ini Kita semua bangga Apakah Bapak Ibu Sebagai warga Hulu Sungai Tengah Bangga malam ini Saya bangga Berada di hadapan mereka Orang-orang yang punya Jabatan Orang-orang yang punya Seragam Orang-orang yang punya Kekuasaan Tapi mereka pakai Kekuasaan ini Untuk menolong Agama Allah Semua kita akan mati Menghadap Allah Betul Orang kaya Mati Orang miskin Mati Pejabat Jangan orangnya Polisi Jangan Tentara Sampai hati Ustadz ini Belangnya juga Mati Kita bukan Ngejek Kita bicara bahwa Kita semuanya Akan Mati 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 Jangan besar-besar Tinggal Mabung yang besar Tinggal Bini besar Tinggal Apa yang kekal Jangan mati Yang kekal Di malam mati Anak-anak Penghapal Al-Quran Akan mengirimkan Al-Fatihah Untuk Al-Marhum Abdul Soman Walaupun Mereka Dari Parabai Menyeberang Kepulau Sumatera Lanjut Keliau Jauh Dari Parabai Jauh Dari Hulu Sungai Tengah Tapi kalau Ustadz Somat Meninggal Mereka akan Mengirimkan Al-Fatihah Mau anak-anakku Sekalian Lihatlah Semangatnya mereka Nunggu Ustadz Somat Mati Saudara Aku yang dimuliakan Allah Apa yang kita harapkan Dari hidup Yang singkat ini Apa yang dapat kita ambil Bukan menghadap Allah Yang suka Mengingi Pasal Yang mengiringi Mereka Sampai ke Tiga Yang pertama Mereka Lamparnya Mobilnya Moturnya Ikut mengiring Sampai Pelataran Parkir Setelah Setelah itu Mobilnya Dibawa pulang Ke rumah Seminggu Dua minggu Anaknya Mulai buka Laci Mana SDNK BPKB Habis itu Dibawa ke kantor Samsa Namamu akan berganti Namamu akan berganti Namamu diganti Nama orang lain Kenapa? Kenapa polisi Tidak mau menangkap Almarhum Yang saya ngomongin Ini betul Atau tidak Betul Nyata Fakta Rumahmu besar Akan dijual Tanahnya Diganti dengan Nama orang lain Atau notaris Dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional Namamu berganti Dengan nama orang lain SDNK BPK BISIN Ganti nama orang lain Surat tanah Ganti nama orang lain Surat nikah Anak-anak ketawa Macam paham aja kalian Gak usah lah Saya lanjutkan ya Bu Nanti Bapak sakit hati Kira-kira Kalau mereka tinggal Ibu mau ikut? Kurang dengar Bu Ibu mau ikut gak? Jelas Pak Mereka akan bangun Mereka akan terkacat Mereka pun mengangkat tangannya Usali sunnata tahajud Rokataini Lillahi ta'ala Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahu Akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Tanjang ke kanan Manusia semuanya Allahu Akbar Jin-jin pun ada juga Lihat ke kiri Manusia lagi penuh Sampai ke belakang Melihat ke depan Pak Bupati Bagaimana dengan mereka Sudara saya yang jauh disana Jangan harap dirusat Soma Sudah disediakan Video Trump disana Allahu Akbar Mudah-mudahan segala kebaikan ini diberikan balasan kebaikan pula di dunia di akhirat InsyaAllah Maka doakan kebaikan-kebaikan Doakan kebaikan untuk bapak-bapak orang-orang yang ada kekuasaan Dan kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah Supaya istiqomah dunia akhirat Amin Bapak-bapak yang boleh kemampuan sederhana buat bahaya Anak-anak kita yang lucu-lucu Yang sopan-sopan Yang santun-santun Dirusak lebih sepuluh jari manusia Sekuler Liberal Komunis Atheis Agnastik Wahabi Siah Jabariyah Kodariyah Moktazilah Kaliran sesat Macam-macam berusaha kepada anak kita Belum lagi internet Instagram TikTok Miligram Kilogram Telegram Hancur Kodari Anak-anak kita berusaha kepada anak-anak yang ada di hulu sungai tengah Tidak dirusak oleh game online Tidak dirusak oleh warnet Tidak dirusak oleh Tasi Tidak dirusak oleh Tidak dirusak oleh Surat 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 Ar-Rahman Ya Allah Jadikanlah anak-anak kami ini para penghafal Qur'an Ya Allah Amin Sallallahu alayhi wa sallam Selamat menikmati Kodariyah Sallallahu alayhi wa sallam Sekaragi Sallallahu alayhi wa sallam Saya heran, kok tiba-tiba sampai di barabai suara saya lebih merdure di biasanya? Rupanya ada baking vokal dari belakang, selama ini yang ada baking powder Kira-kira apa yang membuat pemimpin di hulu sungai tengah ini memikirkan anak-anaknya penghapal Qur'an Memikirkan guru ngajinya dapat insentif, memikirkan yang meninggal dapat santunan Memikirkan mahasiswa yang diberikan bersisa, apa yang membuat ini semua? Lama saya merenung, saya berpikir, jawabannya saya dapat Ternyata itu adalah hasil dari doa para alim ulama Saya kalau ke barabai, lima tahun yang lalu saya datang, saya soan mampir ke abah guru bakit Anak-anakku kenal? Tahu? Ini bukti orang tuanya bawa anak-anak pengajian Di tempat lain pas ditanya, kenal artis? Kenal! Upin ini beneru! Tapi pas ditanya ulama gak tau Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan anak pada ulama Tapi di barabai pas saya tanya, kenal abah guru? Semuanya kenal Doa, mohon maaf abah-abah guru yang lain Dengan tidak menghormati rasa hormat ta'zim al-fakir Ulun tidak ingat hafal satu-satu karena keterbatasan Doa abah-abah guru inilah yang memberikan hulu sungai tengah ini pemimpil yang adil Mudah-mudahan adil dan istiqomah insyaallah Seandainya Ini kamera dia mau moto Jadi saya kasih pose yang bagus Kalau mau moto gitu, dekatkan drone-nya Jangan diambil dari jauh pas saya lagi mangap Seandainya da'amu makmur Da'amu jemur mustahab Tapi doanya cuma satu Jangan minta suami yang soleh Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh Kau belum tentu mau berbagi suami dengan orang lain Betul bu? Ibu mau suaminya berbagi dengan orang lain? Alhamdulillah di barabai mau Mereka bilang tadi pak mau katanya Kalau mau angkat tangan kanan Seandainya da'amu makmur Mudah-mudahan ini berlanjut terus sampai hari kiamat insyaallah Amin Beruntung tidak jadi orang hulu sungai tengah Beruntung tidak jadi orang barabai Seandainya dulu waktu di alam ruh Disuruh pilih Abdul Somad kamu mau jadi orang mana? Saya mau jadi orang barabai Supaya apa? Kalau saya jadi orang barabai Anak saya hafal Quran dapat bantuan Kalau saya mati dapat santunan Anak saya mau berangkat ke Mesir Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan seluruh kabupaten kota se-Indonesia Mengambil inspirasi dari hulu sungai tengah Mereka amalkan untuk masa akan datang Jangan mulut Jangan sekan Jangan sungkan Tidak perlu bayar wawati Ini menjadi amal jariah Laksanakan Pakai uang negara Bukan untuk fungsi Bukan untuk masyarakat Tapi untuk menolong agama Allah Takbir Kenapa Ustaz Selamat itu Kalau setelah ngomong itu Takbir Karena setan mulai datang berbisik Jangan Makanya kalau ada setan berbisik Oh Bapak Begitu juga dengan Bapak-Bapak Nanti kalau pas ada rapat Bagaimana kalau santri-santri penghapal Quran Kita berikan hadiah bonus Tiba-tiba ada satu yang gak setuju Jangan Nanti Pak Ketua Dewan kita Sudah rapat Pali pulang Bagaimana kalau kita keluarkan Beraturan daerah Anak SD Yang gak bisa baca Quran Gak boleh masuk SMP Setuju? Ada satu gak setuju Enggak Bagaimana kalau anak SMP Pasti hapel-hapel Quran Selama ini hapel just 30 Maka kita tambah Hapel 5 just Orang yang mau nikah Membias akan nikah Tidak dimikahkan Sebelum bisa baca Quran Untuk mengentaskan buta buruk Al-Quran Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Ustaz sahab Kalau anak ini nanti jadi santri Kalau anak ini nanti berapa kuan Kalau anak ini nanti jadi ustaz Kalau anak ini nanti ke Mesir Dia menjadi anak yang radikal Dia akan jadi anak yang tidak cinta kebangsaan Dia jadi anak yang tidak cinta NKRI Itu tidak terjadi di Barabai Kenapa? Karena orang Barabai orang paling cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Betul? Apanya yang betul? Mana buktinya? Buktinya dui warna merah putih Kelihatan? Belum lagi beranda meninggalkan Indonesia Dua bulan ini beranda Membuat perbuatan macam-macam Tapi setelah kita merdeka Untuk menginang jasa para pahlawan Diberi nama dui warna Merah darahku Putih tulangku Cinta negara Kesatuan Republik Indonesia Buktinya dui warna Minal iman Cinta tanah air Bagian dari iman Ini malam ini acaranya bukan acara wisuda tahfiz Quran Ini acara malam ini bukan acara pemberian santunan kepada penghapal Quran Coba lihat baik-baik spanduk yang ada di belakang besti Ini gak ada buah-buah Quran Coba kita lihat dari awal Tablik Akbar Dalam rangka mensyukuri Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Terus melaju untuk Indonesia Gak ada buah-buah Quran Gak ada buah-buah tafiz Quran Gak ada buah-buah ustaz Gak ada ustaznya pun pakai sorban merah baju putih Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-nya kemerdekaan Sampai-nya NKRI Sampai-nya Tapi isinya Diisi dengan Al-Quran Negeri ini merdeka karena darah para syuhada Mereka mati syuhada Bukan mati kodol Betul Karena yang kita injak ini Ini adalah jasad darahnya para syuhada Mereka mati kodol Allah subhanahu wa akbar Sampai-nya Belanda Belanda Tentu ya Gak usah tak beri lagi Belanda udah pulang Pulang dari acara ini Kalau adik-adik Anak-anakku mau membalas sakit hati sama Belanda Pulang dari sini Mampir ke warung Pesan terong Belanda Ambil jus Allah subhanahu wa akbar Orang Jepang Orang Jepang pun ulang Tinggal sendal Jepang Sudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala 10 November hari Pak Lawang Anak-anakku ingat Dia apal kuat Suruh nyambung kuat Ingat 10 November Ingat hari Pak Lawang Siapa Pak Lawang itu Pak Lawang itu adalah pejuang Yang rela memberikan Nyawanya dia berikan Untuk kemerdekaan Siapa yang rela memberikan nyawanya Ingatnya tinggal Ingatnya tinggal Ingatnya tinggal Nyawanya Mereka adalah Para penghafal Kuhan Para santri Keluarlah fatwa Resolusi jihad Siapa yang mati Mereka mati Orang yang mati Mendapat tiga kemuliaan Sakratul mautnya Seperti cubitan lembut Di atas kulit Tidak terkena Azab kumur Dan dia langsung Masuk surga Tanpa hisap Itulah yang membuat Negeri ini merdeka Maka sebagai penghormatan Pencasia Seorang pertama Ketuhanan Ini anak-anak Harus disadarkan Harus dipahamkan Dari mana datang Ketuhanan yang maha esa Dari Al-Quran Kulhuwallah Al-Quran Al-Quran Tidak berbincang Meneritanya kepada Allah 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 yang as-saman Kalau ini Abduh somat Ini hamba Allah Anak-anakku Kalian mau jadi apapun Tetap menjadi hamba Allah Jangan jadi hamba kuasa Jangan jadi hamba harta Jangan jadi hamba dunia Apalagi jadi hamba setan Apalagi jadi hamba tiba Saya cerama Sudah satu jam Ustaz tahu dari mana Saya kan melihat jam Dari jam setengah Sepuluh Sekarang setengah Sebelas 60 menit Saya berdiri Anak-anak Masih tetap Melihat saya Kenapa Enggak tahu Anak-anak Mendengar Cerama Padahal Mereka usia Anak-anak saya Saya sekitar 25-26 Bicara umur itu Kan bukan angka Umur itu Masalah rasa Jangan lihat KTP Enggak nyambung Ustaz kan udah umur 46 tahun Lahir 1977 Anak-anak ini Masih anak kecil Kenapa mereka Fokus mendengar Karena mereka Terbiasa Dengar Pengajian Di barabai Orang tuanya Biasa membawa Anak pengajian Kalau anak Gak biasa Dibawa pengajian Baru dengar Ustaz ceramah 5 menit Ustaz ceramah Orang yang Nentuk Dengar pengajian Itu dua kemungkinan Yang pertama Digoda setan Yang kedua Cacingan Di barabai Anaknya sehat Sehat Anaknya sehat Sehat Walafiat Yang perempuan Sehat Sehat Ya Allah Jaga anak-anak Perempuanku ini Dari pacaran Jaga dari Perkuatan Maksiat Jaga dari Membuka Jaga dari Pergerakan Pergerakan Sederas An-Nisa Ibadul Berat Pimpin Pimpin Negara Kata-kata Hikmah Bukan Anis Nabi Kalau Mereka Indonesia Baik Maka Lihatlah Perempuan Insya Allah Barabai Huyuh Sungai Tuhan Tetap Baik Kenapa Karena Anak-anaknya Adalah Anak-anak Yang terbaik Para penghapal Al-Quran Pemberi Safa'an Iqra'ul Al-Quran Baca Al-Quran Al-Quran Akan datang Pada hari Kiamat Memberikan Safa'an Kepada orang Yang membaca Nabi Muhammad Memberikan Safa'an Mudah-mudahan Kita dapat Safa'annya Al-Quran Memberikan Safa'an Mudah-mudahan Kita mendapatkan Safa'annya Malikat Memberikan Safa'an Mudah-mudahan Kita dapat Safa'an Al-Quran Orang Mati Sahib Memberikan Safa'an Menurut Kita Menghapal Safa'an Al-Quran Anak Penghapal Al-Quran Diberikan Allah Safa'an Anak Penghapal Al-Quran Ya Kamu Kuberikan Safa'an Untuk Menolong Orang-orang Siapa Yang Mau Kamu Tolong Akhirnya Anak Ini Pun Mengatakan Yang Mau Aku Tolong Safa'an Ayahku Ibuku Dan Ustaz Soma'an Mau Nah Dari bunyinya Enggak semuanya Setuju Setuju Anakku Saya Sebenarnya Sedang Cari Safa'an Alhamdulillah Anak-anak Ibu Mau Memberi Saya Safa'an Tinggal Lagi Bapak-bapak Yang lain Pikirkan Lapa Saya Insyaallah Sudah selamat Kira-kira Kalau Sama'an Tetap Semangat Ini Karena Orang Bapak-bapak Biasa Pengajian Saya Yang Ikuti Pengajian Alah Guru Itu Saya Lihat Di Youtube Duduk Di Lantai Wajah Putih Pecik Putih Semuanya Putih Handphone Putih Senal Putih Semuanya Luar biasa Jadi Mereka Terbiasa Ngaji Berjam Jam Maulid Maulid Di mana-mana Dalam Bapak-bapak Di Satu Bulan Maulid Betul Ini Maulid Di mana-mana Kantor Bupati Di mana-mana Maulid Di rumah Rumah Masyarakat Oh Kalau Begitu Orang Berabai Kaya-kaya Duitnya Manya Mereka Nabung Menabung Untuk Satu Tahun Nanti Di bulan Maulid Mereka Membaca Syarafal Anam Membaca Barzanji Menghadirkan Abad Menghadirkan Pak Selesai Baca Barzanji Memberikan Makanan Makanan Sudah Menjadi Tradisi Apa Dia Yang Diberikan Allah Untuk Orang Yang Suka Maulid Apa Dia Yang Diberikan Allah Untuk Orang Yang Selesai Yang Cinta Kemana Maulid Diberikan Allah Keutamaan Yang Kita Lihat Malam Ini Mudah-mudahan Kecintaan Kita Kepada Nabi Istiqomah Sampai Kita Menghadap Allah Dilanjutkan Anak-anak Kita Semua Sampai Akhirnya Kita Semuanya Husnul Khatimah Kalau Ada Yang Mengatakan Bungi Ini Sudah Eban Akhir Zaman Fitnah Semua Postal Jangan Menjadi Orang Baik Lokali Siapa Bila Orang Jahat Semua Orang Baik Makin Banyak Itu Anak-anak Semua Sudah Jahat Anak-anak Sibuk Main Game Online Anak-anak Sibuk Di Anak-anak Semuanya Main Pinjaman Online Bapak-apanya Sibuk Narkoda Itu Hanya Terjadi Di kampung Kamu Saya Sudah Melihat Sendiri Dengan Mata Kepala Anak-anak Ibu-ibu Bapak-bapak Penuh Semuanya Mudah-mudahan Yang belum Dapat Hidayah Diberikan Allah Hidayah Barokah Dua kita Malam Ini Ramai Lebih Dari 40 Orang Lebih Dari 4.000 Orang Lebih Dari 400 Orang Insya Allah Dihitung Semuanya Lebih 40.000 Orang Masa Lebih 40.000 Orang Dihitung Semuanya Insya Allah Doa kita Mustajab Dikabulkan Pada malam Hari ini Insya Allah Di akhir Majlis Mari kita Sama Berdoa Kepada Allah Meminta Para Penghampal Quran Guru Kita Ketua Majlis Ulama Indonesia Sudah Mendoakan Kita Semua Saya Sedang Meminta Doa Kepada Anak-anak Saya Supaya Kita Mendapatkan Barokah Menolong Saudara Kita Yang Sedang Kesusahan Di Kampung Saya Dirempang Mudah-mudahan Mendapatkan Haknya Mudah-mudahan Kampung Alamannya Kampung-kampung Tua Terjaga Terpihara Di Barokati Para Penghormat Quran Dan Di Barokati Surah Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Jamaat Mana pun Berada Saya Sedang Bersama Dengan Santri-Santri Penghapal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Mari kita Support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Gratis Melalui Donasi Bank Syariah Indonesia BSI Nomornya Catat Baik-baik 76 Tujuhnya Lima Kali 777 7656 Sekali Lagi 76 77 777 656 Jangan Lupa Hubungi Kontakt Pesantren Berikut ini 0822 4739 56 24 Sekali lagi 0822 4739 56 24 Berkah selalu Berkah selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat Az-Zahra Nakhlu Juz'ul Laya Tajiz'a Allahu Akbar 31 31 32 36 39 36